musik 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 oke Maggie jawab benarkah inisialnya MM iya kan? undang ya ini fitnah atau fakta gimana ya dia ngeliatin Reza Reza mah mukanya cuman gini doang mau saran aku enggak? apa? fitnah tunggu aja nanti liat aja nanti ya insya Allah mula November astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim liat aja nanti ya kak astaghfirullahaladzim tapi dia baik kan orangnya masya Allah apa sih yang buat kamu jatuh cinta selain pandangan pertama? aku yakin betul dia orang yang bertanggung jawab dia orang yang bertanggung jawab dia orang yang bertanggung jawab dia sudah tau belum kalau menikahi Maggie itu ya akan jadi perhatian banyak orang dia enggak siap kayaknya belum siap belum siap bukan tidak mau mengakui aku istrinya tapi dia belum siap enggak ada yang diumpet-umpetin kok ini cuma kita nunggu waktunya aja dia belum siap ya masih belum siapkan akibat ini enggak bisa nganggung iya dan enggak maksudnya nanti liat aja di bulan November karena aku enggak bisa memaksakan sesuatu yang enggak bisa memaksakan kehendak aku karena kan aku sekarang punya suami aku harus sepatu juga sama dia dan aku datang kesini pun atas izin persetujuan dari dia Alhamdulillah ya enggak apa-apa kalau kabar baik ya kan banyak yang mendoakan mudah-mudahan menurut matanya sakina amin ya Allah ya ampun masih aja nanyain itu jadi waktu nikah itu Pak RT ada kan ternyata mama cerita itu Kiwil nelpon jadi Pak RT ngabarin ke Kiwil terus sempet nelfon ke Kiki pagi tadi terus ngomong itu tuh Cie yang punya papa baru Cie apaan sih gitu Cie yang udah punya papa baru masih perlu duit jajan enggak? Pak bukan duit jajan Pak tanggung jawabnya itu kan anaknya sekolahnya dan lain-lain masa yang ngurusin suami sayang baru tuh Risa setuju setuju ya sebenarnya kalau dibilang kayak gitu kan mantan pacar mantan pacar mantan suami itu bisa gitu kalau anak sama ibu ada yang namanya mantan ibu mantan ayah iya benar harus tanggung jawab ya tuh harus tanggung jawab tuh Bapak Kiwil masa yang membiayai oh ini sih ayah baru tuh ya kita lanjut nanti ngobrol sama mereka berdua ya kita lihat dulu ada satu bintang tamu lagi nih yang mau kita wawancara kita lihat dulu profilnya berikut ini Pending atris Putri Marino ini disebut netizen seperti kembar dengan sang kakak karena wajahnya yang mirip sejak duduk di bangku sekolah dasar perempuan berambut keriting ini sudah hobi bermain basket dan tergabung dalam klub basket tim sahabat Semarang hingga terpilih masuk squad di BL All Star 2016 ke Amerika Serikat bungsu dari tiga bersaudara lulusan Universitas Polita Harapan ini hadir bersama Ambar Marino kakaknya di pernikahan Putri Marino dan Ciko Jeriko pada 3 Maret 2018 yang digelar secara dedakan di Bali dan viral lantaran wajah Putri Marino yang tampak natural meski memakai makeup benarkah Sita pernah menolak tawaran untuk bergabung dengan klub basket profesional Indonesia? dan benarkah Sita tidak tertarik terjun ke dunia hiburan seperti kakaknya? saksikan selengkapnya hanya di rumpi no secret terima kasih 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 selesai terus kemudian Terus, ini kamu juga hobinya main basket, apa segala macem. Kalau, apa kesamaan kalian bertiga? Tadi bedanya udah jelas tuh. Samaannya apa? Ada ga sih? Selain wajahnya mirip-mirip banget. Kita itu orangnya, apa ya? Gak tau, mukanya kita, gak tau. Kita punya mimpi yang sama. Yaitu? Punya rumah bareng bertiga. Oh, deketan gitu? Iya, enggak punya. Jadi kita Marino tuh kayak pingin punya rumah satu buat kita bertiga. Kan udah pada yang, Putri udah punya suami. Iya tau, cuman itu kan mimpi, Kak. Mimpi dulu ya. Mimpi dulu ya. Pada saat liburan, dia hanya anak cewe-cewe doang gitu ya. Deket banget. Deket banget? Aku deket. Kamu deket? Orangnya kayak apa sih sebenarnya Ciko ini? Kakak Ipar yang kayak apa sih? Kak Ciko tuh orangnya baik banget, lovable banget, terus orangnya sangat perhatian. Sangat-sangat perhatian. Kalau kita gak makan itu, Kak Ciko itu apa sih? Aku beli makan. Karena orang gak enak itu gak usah, Kak Ciko gak usah. Dia bilang, enggak gak aku beli, terus dibeliin burger, segala macam. Ya gitu sih. Iya, dia sangat-sangat baik. Dan kamu kan diajakin main webseries katanya, Mak Ciko. Iya. Padahal sebenarnya kamu tuh pengen atau gak sih main beratting apa gitu kayak? Actually sebenarnya enggak sih. Maksudnya enggak terlalu ya? Iya, enggak terlalu juga. Cuman nyoba-nyoba aja. Tentu gimana kesan-kesannya? Seru sih, seru-seru. Seru banget. Bahkan ada tawaran film katanya abis ini. Ada film kan? Ada. Ada. Ada ya? Aduh, seneng banget. Coba kita lihat ya seperti apa sih webseriesnya. Judulnya adalah Jendul. Oh no. Oh no. Oh no. Lalu cepet ya? Aku bang sebulan ya. Lima tahun, Ra. Lima tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Ya makan itu, aku gak mau buang waktu lebih lama lagi sama kamu, Vin. Dan pikiran sedang kakak ruang. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Kek, kalo kakak kamu kan udah lebih dulu ya terjudi-judi acting. Terus dia dapet penghargaan lagi, Bela Citra. Agak beban gitu gak sih ke kamu karena orang jadi bandingin. Oh, ini diparnya Cikot Jerry, kelapa segala macem gitu. Ya, setiap kali aku, iya. Cuman aku gak nyalain kakak aku sih. Soalnya dia emang juga jago, so ya. It doesn't matter. Jagoan siapa kamu acting sebenernya? Kamu sama Jerry? Gak tau ya, kan aku belum mulai. Jadi kita lihat aja. Suka gitu gak sih coba-cobain peran-peran gitu gak sih? Pernah gak sih? Pernah. Tuh main berperan-peran gitu. Dulu kak, kita kayak sampe pake selendang gitu. Barang-barang. Kayak Uti jadi princess. Dia selalu mau jadi princess. Aku selalu jadi penjahat. Kayak segala macem. Astaga, kamu antagonis ya? Iya. Kau cobain acting dong. Kak Ros sama kita gosipin temen yang baru nikah. Siapa temen yang baru nikah? Oh, Maggie Wulandari. Dia mukanya langsung gini. Gitu ya. Coba-coba. Yang bukan kamu tuh peran kayak apa? Contohnya, yang bukan kamu banget tuh apa? Yang bukan cewek banget. Oh, cewek banget ya. Kamu jadi perempuan feminin banget ya. Aku tanya gimana cara masak ya. Boleh, boleh. Eh, Sita. Aku sebagai perempuan yang hobi masak ya. Bener banget. Gimana sih caranya membagi waktu supaya masak kamu bisa setiap hari masak gitu? Kalo aku sih belajar dari mama aku. Duh, papa aku juga jago masak. Jadi aku belajar dari mereka sih, Kak. Kamu tuh orangnya sebenernya kayak gimana sih? Orang yang berani tuh pemalu. Hmm, aku sebenernya pemalu, Kak. Aku pemalu banget ya. Jadi kalo aku tanya-tanya gini, kamu agak... Agak risih. Agak risih banget sih. Agak bisa jawab. Gak apa-apa, gak? Tapi kamu sebenernya ngerasih kalo perawatan wajah, perawatan wajah gitu sering gak? Iya, selalu. Aku setiap minggu harus perawatan. Harus perawatan. Sebenernya aku gak pernah perawatan sih. Aku gak pernah perawatan. Aku gak pernah perawatan. Aku gak pernah perawatan. Aku pernah perawatan. Aku suka banget sih. Aku bisa, beneristan. Aku juga tuh temer. Terima kasih.